Saudara, setelah dua tahun digarap, film Uti Dengkeke tayang perdana di Bioskop Gorontalo pada 17 November 2022. Film yang menceritakan tentang pendidikan ini diserbu penonton baik dari masyarakat maupun dari ASN Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Penayangan perdana film Uti Dengkeke di Bioskop Gorontalo pada 17 November 2022 diserbu penonton. Tingginya antusias penonton tak hanya datang dari masyarakat, namun Bupati Gorontalo, pimpinan OPD dan para guru dari Kabupaten Gorontalo ikut menyaksikan film Uti Dengkeke. Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menyebut film Uti Dengkeke berasal dari idenya, di mana dalam film tersebut menceritakan tentang pendidikan yang ada di Gorontalo. Tak hanya itu, melalui idenya Nelson juga mengangkat budaya pariwisata dan toleransi antara Gorontalo serta Sulawesi Utara. Tak hanya itu, pelalui idenya Nelson juga mengangkat budaya pariwisata serta toleransi antara Gorontalo dan Sulawesi Utara. Film Uti Dengkeke ini adalah film pendidikan, ada edukasi di dalamnya karena cerita tentang perjuangan orang sekolah. Dan yang kedua, pertautan antara dua daerah yaitu Gorontalo dengan Menado. Dan yang menggirakan tidak sekedar budaya pendidikan, tapi juga pariwisata kita terus dorong di dalamnya. Karena tempat, apa namanya, syutingnya itu berada di dua daerah yang punya wisata yang baik. Dan ini saya kira menjadi era kebangkitan ekonomi kita. Film yang dibintangi oleh Mongol Stress dan Roy Martin digarap sejak tahun 2019. Namun proses syuting film ini sempat terhenti akibat pandemi. Tahun 2022 proses syuting kembali dimulai hingga akhirnya bulan November tayang perdana di bioskop Gorontalo, Manado dan Jakarta. Bulan Juni sudah mulai datang ke Gorontalo untuk kita belajar untuk bahasa, belajar dialek, belajar lain-lain. Nah terus kita mulai syuting di Agustus, Agustus, September, kami selesai, dan November ini kita tayang. Film Uti Dengkeke melibatkan 10 artis nasional dan 10 artis lokal, serta rencananya akan tayang di bioskop seluruh Indonesia pada Senin pekan depan.